Kamu pastinya pernah mendengar tentang 3G, 4G, dan juga 5G yang merupakan generasi-generasi pada jaringan dari kabel, yang setiap pada kenaikan generasinya membawa dampak pada kehidupan kita. Bagaimana dengan 6G? Hai, saya Yosia, Instruktur di Algoritma Data Science Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai 6G dan juga pemanfaatannya di masa depan. Padahal kemunculannya, 3G memiliki kecepatan 50 kali lebih cepat dibandingkan dengan 2G, sehingga memutirkan kita untuk menggunakan aplikasi berbasis internet, seperti yang kita gunakan seperti Instagram dan juga YouTube. Pada zaman sekarang, 4G bahkan memiliki kecepatan 50 hingga 500 kali lebih cepat dibandingkan dengan 3G. Nah, dengan kecepatan seperti itu, 4G memungkinkan kita untuk streaming video dengan kualitas yang lebih tinggi dan juga memainkan game online dengan ratusan player bersama-sama. Bagaimana dengan 5G? Tentunya, dengan internet yang lebih cepat, 5G memungkinkan kita untuk berselacar internet tanpa adanya loading. Bagaimana dengan 6G? Jadi, walaupun 5G baru booming di tahun 2020, namun pengembangannya dimulai sejak tahun 2013. Sedangkan, 6G yang diprediksi akan muncul di tahun 2030 sudah mulai dikembangkan dengan sekarang. Kecepatan 6G memungkinkan kita untuk mengupload film 100 jam di Netflix hanya dalam 1 detik. Dan pertanyaan selanjutnya muncul. Jika 4G saja sekarang cukup, untuk apa 6G? 4G mungkin cukup bagi kehidupan kita sekarang, namun dengan perkembangan teknologi 10 hingga 20 tahun lagi, memerlukan jaringan lebih canggih seperti 6G. Contohnya, dengan hadirnya 5G mendukung adanya virtual reality. 6G akan mengambil satu langkah yang lebih ke depan, yaitu dengan virtual teleportasi. Hadirnya 6G juga akan mendorong revolusi industri menjadi 4.0 dan juga 5.0 yang memungkinkan kita untuk menggunakan robot untuk menjalankan tugas yang membutuhkan presisi yang tinggi. Lalu, hadirnya 6G juga dapat menunjang industri kesehatan di mana dapat dilakukannya operasi dengan jarak jauh ataupun operasi remote. Bahkan, hadirnya 6G mampu mendorong industri transportasi melalui autonomous driving untuk menjaga keamanan serta kenyamanan dari penerbangan budi. Dunia akan selalu berkembang dan juga akan selalu berinovasi. Hadirnya 5G dan juga 6G akan mendapatkan data yang sangat besar. Apakah kita siap untuk hal itu? Penasaran untuk belajar bagaimana cara mengolah data dan juga memanfaatkannya? Mari join dengan algoritma dan Science School dan juga belajar data sekarang. Investasi sekali, sampai jadi ahli. 5G, gue ulang bagian 6G. Oke, ketepatan... Oke, ketepatan... Oke, sampai jumpa di kamera.